Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Penjajah Zionis Israel kembali menyerbu Masjid Al-Aqsa Melalui gerbang Al-Malwaribi Serebuan itu dilakukan setelah rakyat Palestina melaksanakan sholat id adaha Ribuan muslimin dan muslimat berusaha menghalangi penjajah Zionis Israel masuk ke komplek Al-Aqsa Akibatnya terjadi bentrokan Tentara penjajah Zionis Israel menembaki warga Mengakibatkan 65 orang terluka dan beberapa ditangkap Quds News Network melaporkan Abdel Aziz Al-Zam, ketua perwakilan wakaf Islam juga terluka Selain itu dilaporkan Dua aparat polisi Zionis Israel juga terluka dan dipapah keluar dari komplek Al-Aqsa Menurut Days of Palestine Zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa saat warga Palestina berdemonstrasi setelah ibadah id adha Demonstrasi damai itu sendiri merespon sekelompok Yahudi Yang berencana menodai Al-Aqsa sehari sebelumnya Ikhwan dan Ahwat Umat Islam seluruh dunia merayakan idul adha dalam damai dan gembira Sedangkan di Palestina perayaan idul adha berlangsung mencekam Selalu di bawah ancaman penjajah Israel Serangan, penampakan, pembunuhan, dan penghacuran properti milik rakyat Palestina Terus dilakukan oleh Zionis Israel Itu mereka lakukan tanpa malu dan tidak memperdulikan hukum internasional Wahai umat Islam dan umat manusia yang peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Dimana saja berada, bangkitlah Saudara-saudara kita di Palestina menanti uluran tangan kita secara nyata Allahu Akbar Al-Aqsa Hakuna Free Palestine Boykot Israel, rakyat Indonesia bersama Palestina selamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton